Bagaimana kalau pertanyaannya saya balik Pak Ustadz, saya balik Pak Masbud. Pertanyaan saya, apakah ada di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk merayakan maulid Nabi? Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam bahasa Inggris, terus berjumpa lagi dengan saya. Diti Juli kita akan belajar berapalu ketika bersama-sama di channel ini. Ada seorang Ustadz Mualaf yang sedang mempertanyakan mengenai perayaan hari Natal. Menurut dia, di dalam Al-Kitab tidak ada perintah untuk merayakan hari Natal. Tapi kenapa orang Kristen merayakan hari Natal? Sebelumnya mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Di dalam Kitab Suci, tidak seorang pun yang mengadakan upacara atau menyelenggarakan perayaan Natal untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Jadi, tidak ada di dalam Kitab Suci Kristen, ada perintah merayakan kelahiran Yesus? Tidak ada. Oleh karena itu, seandainya penulis Kitab Suci Kristen ataupun Yesus punya keinginan supaya di kemudian hari Pengikutnya itu merayakan kelahirannya, niscaya akan ditunjukkan hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa kelahiran Yesus. Sebenarnya, pertanyaan dari Ustadz Mas'ud ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena pertanyaan dari Ustadz Mas'ud ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dari orang Kristen. Apapun jawabannya, pasti akan salah di mata Ustadz Mas'ud. Karena Ustadz Mas'ud sudah punya jawaban sendiri, menurut pikirannya sendiri. Tapi tetap saya akan menjawabnya supaya paham. Nah, benarkah di dalam Alkitab itu tidak ada perintah untuk merayakan Natal? Benar. Itu jawabannya seratus benar. Nah, memang di dalam Alkitab itu tidak ada perintah untuk orang Kristen merayakan Natal. Lalu, mengapa orang Kristen merayakan Natal? Karena Natal itu adalah berita sukacita lahirnya Sang Juru Selamat. Jadi, karena Natal adalah hari sukacita, karena Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus, telah menjadi manusia, maka orang Kristen merayakannya dengan perayaan Natal. Jadi, Natal ini adalah hari sukacita. Yang tidak ada salahnya, kami merayakan hari yang baik, hari yang penuh kegembiraan ini. Nah, apakah di Alkitab ada yang merayakan Natal? Ya, ada. Tapi memang kalau perintah tidak ada. Mari kita melihat di dalam Lukas Pasal yang ke-2, ayat 8, sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu. Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan Gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi di sini ada yang merayakan hari kelahiran Tuhan di sewaktu itu juga. Siapa? Kedua orang tuanya. Kemudian siapa lagi? Para Gembala. Gembala. Kemudian siapa lagi? Ada bala tentara surga. Bahkan mereka sambil bernyanyi memuji Allah. Itu mereka sedang merayakan Natal ya. Hari kelahiran Yesus. Nah memang kembali lagi bahwa tidak ada perintah. Tapi meskipun begitu tidak ada salahnya jika orang Kristen merayakan Natal. Lalu apakah orang Kristen awal juga merayakan Natal? Iya. Namun harinya atau tanggalnya itu berbeda. Karena penanggalan yang dipakai oleh mereka itu berbeda-beda. Ada yang pakai penanggalan Julian, ada yang Gregorian. Jadi berbeda. Namun pada tahun 169 Masei dimana di masa pemerintahan Patriak Demetrius disitulah ditetapkan hari dan tanggalnya dan bulannya dapan orang Kristen harus merayakan Natal. Mari kita melihat di dalam buku ini ya, buku Antenisini Father ini, buku sejarah gereja awal. Nah, di halaman yang ke-443 disini ditulis dalam bahasa Inggris ya. Eh, salah. Tadi saya bilang 168 tapi yang benar itu 189 Masei. Dituliskan demikian. Wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan yaitu Natal Tuhan kita. Tepatnya di tanggal 25 bulan ke-9. Bulan ke-9 orang Ibrani itu adalah bulan Kisule. Jika dikonversi ke dalam penanggalan kita, maka jatuhnya pada tanggal 25 Desember. Tapi di penanggalan Mesir itu jatuhnya di bulan ke-4 atau bulan Ia. Nah, namun orang-orang Ortodoks itu merayakan hari Natal di bulan Januari, di awal bulan Januari. Apakah itu salah? Tidak. Sekali lagi bahwa kita ini tidak hanya memakai satu penanggalan, tapi ada perbedaan penanggalan. Jadi tidak masalah. Orang Kristen mau merayakan Natal setiap hari juga tidak masalah, kok tidak ada yang ngelarang gitu ya. Namanya juga hari sukacita, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Namun kalau mau rame-rame, dirayakan bersama seluruh umat, seluruh dunia, ya jatuhnya di tanggal 25 Desember. Saya pernah pergi ke Manado, Sulawesi Utara gitu ya. Bahkan belum bulan Desember, bulan November itu aja sudah ada aroma Natal gitu ya. Sudah mulai pasang pernak-pernik, pasang apa lagi gitu ya. Lomba-lomba tiap kolom. Kemudian, ya banyaklah nuansa-nuansa Natal, sudah mulai putar-putar lagu-lagu Natal. Jadi boleh, bahkan November pun juga boleh merayakan Natal. Itu tidak masalah gitu ya. Sekali lagi ini adalah hari sukacita. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya, saya balik Pak Ustadz gitu ya. Saya balik Pak Masbud. Pertanyaan saya, apakah ada di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk merayakan maulid Nabi Muhammad? Sehingga, Ustadz Masbud dan orang Islam, NU khususnya itu ya, merayakan maulid Nabi. Padahal, dalam Islam pun itu juga bertentangan. Ada yang mengatakan, ini bidah. Tapi ada yang mengatakan, tidak. Jadi, ini hanya bidah hasanah yang tidak apa-apa dilakukan, bahkan mendapat pahala. Nah, saya buka media, saya menemukan medianya NU, NU online di sini ya, NU Jatim online. Saya bacakan ya. Sekedar diketahui bahwa peringatan maulid Nabi Muhammad SAW adalah acara rutin yang dilaksanakan oleh mayoritas kaum muslimin untuk mengingat, menghayati, dan memuliakan kelahiran Rasulullah. Menurut catatan Syed Al-Bakri, pelopor pertama kegiatan maulid adalah Al-Mudzafar Abu Said, seorang raja di daerah Ibril, Baghdad. Peringatan maulid Nabi pada saat itu dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan dengan berkumpul di suatu tempat. Mereka bersama-sama membaca sejumlah ayat Al-Quran, membaca sejarah ringkas kehidupan dan perjuangan Rasulullah, melantungkan solawat dan syair-syair kepada Rasulullah, serta diisi pula ceramah agama. Kemudian, selanjutnya, peringatan maulid Nabi seperti gambaran di atas tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah maupun sahabat. Nah, ini bukan saya yang ngomong ya, tapi ini adalah jatimnu.org.id. Jadi itu ya, karena alasan inilah sebagian kaum muslimin tidak mau merayakan maulid Nabi, bahkan mengklaim bid'ah pelaku perayaan maulid. Menurut kelompok ini, seandainya perayaan maulid memang termasuk amal salih, yang dianjurkan agama, mestinya generasi salaf lebih pekah, mengerti dan juga menyelenggarakannya. Jadi itu ya, di Islam sendiri pun juga ada yang mengatakan tidak boleh, dan ada yang mengatakan boleh. Bahkan yang melakukan ini mendapat pahala. Nah, pertanyaan saya Pak Masud tadi ya, tolong tunjukkan kalau Pak Masud mencari-cari ayat perintah untuk melakukan atau merayakan Natal dalam Alkitab, Nah, saya juga boleh bertanya dong, tolong tunjukkan di mana ayatnya di Al-Quran ada perintah untuk merayakan maulid Nabi, supaya jelas. Bukan hanya Ustadz Masud aja yang tanya, tapi saya juga boleh tanya dong. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita, dan mencerdaskan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.